Video susila antara dua orang pelajar berseragam SMP tentu mengejutkan banyak pihak. Namun menurut psikolog Desny Yuniarni, peredaran video ini selayaknya menjadi teguran bagi orang tua. Di usia remaja awal, gecolong emosi dan seksual meningkat karena anak memasuki masa pubertas, sehingga diperlukan penampingan dan pemahaman orang tua. Pemberlakuan jam malam untuk anak hingga larangan keluar rumah boleh diterapkan untuk memberikan batasan. Desny juga menyoroti pentingnya bimbingan agama untuk membentengi anak. Nah, khusus untuk orang tua, orang tua di awal masa remaja harus lebih banyak berkomunikasi. Berkomunikasi mengenai apa saja yang dialami. Anak-anak SMP ini kan awal pubertas ketika gejolak seksual dan emosionalnya sedang tinggi. Di samping itu juga mulai adanya rasa ingin tahu terhadap segala sesuatunya, termasuk dengan dorongan seksual, termasuk juga kegiatan-kegiatan seksual. Nah, jadi orang tua harus bisa mengkomunikasikan kepada orang tua, kepada anak batasan-batasannya yang terkait dengan norma-norma nilai agama. Nah, juga orang tua bisa mengkomunikasikan kepada anak apa sih dampaknya atau apa sih akibatnya kalau anak melakukan suatu pelanggaran norma tertentu. Desny menyarankan orang tua mulai membangun komunikasi dengan anak dan memantau aktivitas anak, baik dalam kegiatannya sehari-hari maupun aktivitasnya di dunia maya. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak